Jalan Tol Cisundau Seksi 1 yakni Cilenyi Pemulihan sepanjang 11,4 km dioperasikan mulai Senin 24 Januari 2022. Pengoperasian Tol Cisundau Seksi 1 tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang langsung meninjau jalur dari Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung hingga Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Biaya untuk konstruksi Seksi 1 Cilenyi Pamulihan menghabiskan dana sebesar 2,7 triliun rupiah. Ridwan Kamil menyatakan Cisundau Seksi 1 ini sudah bisa dibuka untuk masyarakat mulai 25 Januari 2022 sekitar pukul 6 pagi. Selama 2 minggu ke depan tarif Tol Cisundau Seksi 1 akan digratiskan. Tarif Jalan Tol Cisundau Seksi 1 yang ditetapkan yaitu untuk golongan 1 senilai Rp1.000 per kilometer, untuk golongan 2 dan 3 senilai Rp1.500 per kilometer, dan golongan 4 serta 5 senilai Rp2.000 per kilometer. Bapak ibu yang saya hormati, besok pagi di jam 6 pagi akan dibuka secara resmi sehingga rekan-rekan media tolong diumumkan secara maksimal. Warga sudah bisa menggunakan Seksi 1 dari Cisundau ini kurang lebih 11,45 kilometer. Akan digratiskan kurang lebih selama 2 minggu bagian-bagian dari sosialisasi sehingga masyarakat akhirnya bisa mengetes dan tentunya kami tunggu masukan-masukan kurang lebihnya apa yang bisa kita sempurnakan. Keseluruhan sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, kalau tidak ada halangan minimal di bulan Juni 2023, seluruh jalur Tol Cisundau ini bisa selesai sehingga dari jalan Tol Cilegi ini bisa tebus sampai ke Bandara Kertajati Jadi yang kita inginkan dan kita banggakan akhirnya bisa dilaksanakan. Juga mungkin sedikit menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dulu ada aspirasi Bandara Kertajati diberi nama Bandara Udara BGHB sempat ya. Masih jadi diskusi karena memang aktivitasnya belum maksimal sehingga wacananya belum dimaksimalkan. Juga ada aspirasi Tol Cisundau pun jika memang tidak ada halangan bisa dipertimbangkan, diberi nama menjadi jalan Tol Alisa Dikin sebagai aspirasi dari masyarakat periangan di sini kepada tokoh-tokoh Sunda, tokoh-tokoh Jawa Barat yang dianggap luar biasa. Mungkin nanti Pak Danang izin disampaikan secara informal dulu jika ada perkenan dari Pak Menteri dan Pak Bersiden. Nah, saya laporkan juga ke media, ada sekitar 6 dan 7 jalan Tol yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan menandai pentingnya Jawa Barat dalam konstelasi ekonomi nasional dan insya Allah yang nanti terpanjang di Pulau Jawa yang menghubungkan Cilenyi, Garut, Tasik sampai Cilacap itu insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan kita akan mulai prosesi groundbreaking. Jadi ini berita besar ke wilayah periangan timur sampai Cilacap karena lelamnya sudah selesai, ini akan kita mulai. Karenanya atas nama masyarakat Jawa Barat, kami tahan tindinya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Terima kasih kepada Menteri PUPR, Pak Basuki dan jajaran yang begitu luar biasa memberikan dukungan infrastruktur darat yang istimewa digabung dengan aktivasi-aktivasi jalur kereta api, insya Allah ekonomi Jawa Barat yang sudah pulih ini bisa terus menjadi yang terbaik dan terdepan di masa depan. Terima kasih telah menonton!